Untuk memberikan hubungan langsung terhadap panitia penyelenggara ASEAN Paragames dan semua stakeholder yang menyelenggarakan kegiatan ini. Karena biar bagaimanapun saya bisa melepaskan diri dari perasaan ketika menjadi ketua ASEAN Paragames 2018 yang lalu. Tetapi terus terang, saya pribadi dan teman-teman sepakat bahwa kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua stakeholder, Bapak Presiden, Bapak Menfora, dan tentunya Ketua NPC dan terkhusus Ketum ASEAN Paragames Orgensi Komiti, Mas Gibran. Karena banyak sekali legasi-legasi yang dilakukan, yang didapatkan di sini. Pertama kali 14 cabang olahraga di ASEAN Paragames disiarkan secara langsung. Nah ini juga kami melihat tahun depan kita akan menjadi tuan rumah World Beach Games. Sama 14 cabang olahraga juga. Jadi kita bisa belajar dari sini. Dengan cost yang efisien dan waktunya sangat pendek. Tadi Mas Gibran malu-malu, tapi persiapan itu dalam waktu 2 minggu. Saya pikir 2 bulan, nggak taunya 2 minggu. Jadi luar biasa. Dengan apapun yang kita lihat di sini, ini adalah sebuah pekerjaan yang betul-betul akan menjadi milestone dan menjadi benchmark baru. Dan membuktikan bahwa Indonesia mampu untuk menjadi tuan rumah event-event internasional maupun event-event dunia. Bang, apakah bisa sedikit dibocorin Bang? Apakah ada follow-up lebih jalan lanjut terkait investigasi kasus doping kita yang lalu, Bang? Karena kan juga belum kelar kan? Oh iya, terus dong. Itu kan bukan pekerjaan yang sebentar ya. Karena ketika masuk ke ranah hukum, itu harus sangat hati-hati dan orang-orang yang khusus. Jadi masih terus berjalan kan? Terus dong, terus terus. Itu nggak boleh lepas ya. Terima kasih.